hai hai akhirnya jam 6 juga akhirnya aku off udah pulang kerja sekarang lagi ketemu anak persiapan aku kerja sehari sekitar 7-8 jam terus hari ini udah sekarang udah jam 6 Sekarang udah waktunya pulang aku tutup komputer dulu oke shutdown ya pulang kenapa udah nunggu di rumah hai 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 ketemu di rumah akhirnya sampai rumah juga eh halo pokok itu barusan ibu-ibu kontrakan aku kebetulan banget aku mau pulang nggak usah kita buka kunci dia sementara itu aku disini ngotak dulu karena sekarang posisi dari Indonesia lagi bangun rumah rumahnya belum jadi jadi satu-satu sekarang ada rezeki buat bangun rumah yang di Indok nanti rumah yang jadi Insyaallah nabung buat beli rumah di kota seperti ada rumah cuma di kantung gitu terus kalau anak sekolah itu kurang apa ya kurang bagus lah ya yang paling bagus kan tiba harapan setiap orang tua kan anak bisa sekolah di sekolah yang bagus coba banget aku naik ke lantai empat soalnya kita tinggalkan di lantai empat Aduh tiap kali atau kadang tuh pas lagi belanja banyak banyak banget sayur banyak banget paketan baju Aduh aku ngangkat berapa kilo itu ngangkat sendiri sampai sampai apa namanya sampai atas ada orang yang DM pengen lihat rumah aku tuh bentuknya kayak gimana sih yang aku kontrak ini yuk aku kasih tahu ini buka pintu dari tangga naik ke atas ya di lantai tempat pertama di sebelah kanan ada kulkas ini baju-baju yang mau diretur aku taruh sini dulu biar nggak lupa sebelah kanan kita menuju ke dapur Aduh dapurnya lagi berantakan ya maaf kan nih dapur tuh mamaku belum cuci-cuci mungkin dia agak sibuk bawa anak ya sini bisa buat dot itu apa minyak-minyak kalau lagi goreng terus habis itu disini ada jendela Aduh ini airnya udah hijau abis ini aku ganti ini ikannya siadan terus di sebelah sana itu ada komplek ada perumahan gitu rumah susun habis itu ini microwave aku waduh berantakan banget maaf ya karena pulang kerja ini belum tata-tata tersebelah ini ada kamar mandi kamar mandi biasa aduh aku takut kalau berantakan nih nih kamar mandinya biasa ini ada mesin cuci tapi mesin cuci beli sendiri ini enggak dari sini biasanya itu ada dari sini tapi karena disini sewanya murah yang apapalah beli sendiri ya habis itu disini ini akan ada rakan-rakan ambil aduh ini lagi berantakan maafkan ya terus habis itu ini kan ruang tamu ya ini meja buat makan ya soalnya enggak setiap hari kita bertiga berempat makan bareng jadi ya lah kadarnya lah ya terus disini ada kamar pertama kamar pertama ini buat aku masukin kamar kudang karena disini kamarnya agak sempit terus aku masukin barang-barang karena aku ini kan usaha baju sama temenku di indok jadi ini baju-baju aku taruh sini dulu udah dicek ceknya aku biasanya disini aku sterilin dulu apa pakai alkohol habis itu aku buka-buka habis itu lipat-lipat terus taruh disini gitu dan sepatu-sepatu juga sepatunya itu sebenarnya aku taruh di luar tapi karena Adam selalu berantakin aku taruh dalam kamar deh setelah itu disini ada dua kamar di kamar tidur aku suami dan anak disini ada neneknya disini ada ada sofa ya karena ini murah jadi pakai kayu nggak apa-apa yang penting bisa duduk sini meja lah buat taruh-taruh barang gitu ini buat makan tadi terus ini di kursinya ini tapi meskipun ini berfungsi banget dia ini di bawah ada locker-lockernya gitu jadi bisa taruh-taruh buku taruh-taruh sepatu apapun lah pokoknya di sini sini mainannya Adam nih udah di utak-utak nih kerdusnya sama Adam Oke mulai dari kamar sini dulu ya terus disini kamarnya mama aku sini koper-koper apa baju-baju musim dingin aku masukin koper sekarang kan udah mau TW ke summer nih nih ya biasalah terus di sini nih kayak bangunan orang Cina jaman kuno ya ya itu kayak modelnya disekat gitu kalau disebelasannya di sini tuh balkon dalam terus disini kamarnya gitu semuanya kacanya biar apa ya ada matahari masuk nggak gelap itu kamarnya terus ini aku dulu beli lemari murahan lah yang penting bisa taruh barang ya cuman 100 lebih 100 lebih terus kayak di susun sendiri gitu ini anak aku aku lagi makan lagi disuapin makan terus disini tuh ada buat jemur-jemur baju gitu terus ini jendela ya terus jendelanya ini ada apa apa namanya nih nih karena udah ada yang bolong-bolong terus ditampal gitu ini tuh biar nggak ada nyamuk gitu loh kelihatan nggak sih Oh nggak kelihatan ya ini saring-saringnya nih jaring-jaringnya nih karena summer itu nyamuknya Aduh Oh my god banget ini ada pengering baju ya cuman biasanya winter kita nggak pakai karena kadang nggak ada matahari terus terpaksa pakai itu deh nah terus di sini kamar aku sama suami sama anak jadi ini ada lemari lemari kecil lah ya nggak gede-gede amat terus ini karena ada masih suka guling-guling aku takut dia jatuh jadi aku tetep masih pasang ini Kak masih khawatir gitu loh sebelah sini itu ada kamar mandi dalem kamar mandi dalamnya ini lebih gede daripada yang di luar tadi cuman lantai belakangnya agak kuning gitu udah dikosok dimanapun tetap aja karena mungkin orang dulunya itu enggak begitu itu ya peduliin lantai ya ini kayak gini lantainya nah disini itu ada ruangan lagi mirip kayak kamar sebelah itu terus disini buat aku ngaca terus ada aduh ini berantakan agak ya buat makeup makeup gitu terus ini juga udah banyak yang bolong ya ada nggak tuh banyak yang bolong di jaring-jaring nyamuknya terus di luar tuh gini dibawa tuh buat tepat-tpat di sini sini itu biar biasanya kalau kita ada AC itu buat apa itu alat pengeluar itunya apa sih namanya yaitulah ya pokoknya kalau jam segini harus ditutup selamat menikmati selamat menikmati hai 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 yang rusak dan berbagi melun melunan 可以可以鸡蛋可以买一点 鸡蛋都是可以吃的每天可以吃的 随便 看一下便宜的呢 又不得那种袋子 那种已经在盒子 这个盒子也划算一下盒子 像那种红色的袋子有点贵 随便你啊 可以可以鸡蛋可以买一点 鸡蛋都是可以吃的 每天可以吃的 随便 看一下便宜的呢 又不得那种袋子 那种已经在盒子 这个盒子也划算一下盒子 像那种红色的袋子有点贵 随便你啊 行啊行啊 行啊行啊 可以去哪里 你觉得哪个鸡蛋 去哪里 这些 telur telur itu apa namanya telur angsa besar telur angsa 6,9 per setengah kilonya nah ini tuh ada sayur guys namanya kayak tumbuhan di dalam tanah gitu ini namanya tuh kalau di bahasa cinanya ini baik banget buat anak kecil bisa dibikin apapun bisa dia tuh kayak kentel-kentel gitu loh disini ada dunia mimian sama beras-berasan ini jamur kuping yang udah dikeringin gitu ini jamur yang bau kayak peti itu apa ya nama indonesianya ya jamur sitake ya bukan bukan ayam ayaman sapi-sapian ini ada ayam ayaman ada ikan yang udah disiapin bumbunya ini udah cuma 15 cuman mungkin nggak fresh gitu makanya dijual agak murah ini sayur semacam kayak labu-labuan gitu di oseng gitu nah disini ada sayur gambas apa ya kalau di Jawa itu namanya sayur gambas itu loh ada yang panjang itu loh ini juga sayur gambas cuman beda kayak bentuk aja semuanya sama rasanya sama baunya pun sama cuman kulit luarnya aja beda nah disini ada daun itu ada daun itu daunnya bawang jilang kajian sebab jadi semasa Oh setelah kajian sebab Oh nah wosien ciawisnya cek baktah ini sayur namanya wosun yang dimakan itu batangnya ini terus dikelupas kulitnya terus di oseng gitu bahunya agak macam-macam kayak pandan gitu wanginya terus ini siangcai yang kalau orang Indonesia mungkin nggak begitu terbiasa ya tapi ada orang Indonesia juga yang suka banget makan nih kayak ibu aku itu ada kol ini ada namanya you my Thai dia itu kalau dia usai juga hampir sama kayak bawa-bawa pandan gitu ini ada ikan itu ikannya udah hampir mati ikannya gede banget ini disana juga ada ikan ikan tulang kuning bangku yuk kalau disini namanya ada ikan apa aja ya lupa namanya ini ada apa sih namanya kurek-kureknya lunak tuh apa sih lupa aku namanya ini namanya mau itu guys yang aku pernah share di YouTube aku sebelumnya itu apa orang atau sudut gitu loh atau ada orang juga yang bilang keras iles itu tapi ini mereka bikinnya terlalu itu apa ya terlalu dikit banyakan airnya jadi dia itu kalau menurut aku aku nggak begitu suka kalau asli kita bikin sendiri dirumah itu lebih kental dan lebih gurih banget tuh kayak gini kayak gini bentuknya kayak jelly ini namanya itu apa ya nanti aku tanya mama aku ini dari beres bikinnya dia biasanya itu buat kayak memasakkan di dalam malatang juga bisa di oseng juga bisa cuman aku bebe aja sih sama ini aku nggak begitu suka kalau ini namanya simpauku jamur simpauku ini bentuknya agak kayak mirip sesuatu ya guys aku suka banget kayak di oseng pedas gitu cuman sekarang nggak begitu suka mungkin udah bosin kali ya ini jamur-jamur kepiting gitu soalnya kalau pas dimasak aku yang kayak dibikin gepeng-gepeng gitu terus di oseng panjang apa dipotong panjang-panjang gitu terus di oseng kalau ini namanya jamur ayam ini di dalamnya itu ada ayam sama tahu dijadikan satu terus dibentuk kayak gini enak banget cuman agak mahal harganya 6.1 batangnya semacam tahu-tahu disini guys ini namanya takhau kantufu macem-macem ini udah beda lagi cuman bentuknya aja sih agak beda rasanya kalau di oseng tuh hampir semuanya sama ini tahu yang kayak di asap gitu dikeringin namanya lu siangkan ini juga tahu guys tahu semacam kayak kulit gitu itu biasanya dipotong tipis-tipis panjang-panjang terus di oseng gitu ini tahu yang lebih lunak daripada tahu kayak di Indonesia biasanya gitu tapi aku kurang suka karena terlalu lunak nggak gampang dimasak gitu aku kurang suka cowok ini di oseng enak tapi kulitnya harus dikulitin dulu baru di oseng gitu mas air masih ada jadi aku mau nambah cuman segini aja dulu ini nih mie dari apa namanya ubi dari tepung yang ubi dibikin kayak gini nanti dibikin sup sama siangku enak banget rantri mau bayar punya sampai rumah juga capek banget habis pulang kerja habis itu habis makan terus jalan-jalan sebenarnya tadi habis makan rencana mau jalan-jalan ke taman cuman ternyata agak gerimis gitu jadi ya udah deh beli sayur aja ke apa namanya minimarket sampai rumah itu terus kalian belanja telur belanja sedikit sayur buat nambah-nambah itu ada di kulkas jadi suami aku tuh dulu pernah punya riwat kerja apa aja sih jadi dia lulus-lulus dari SMA ya ikut pamannya kerja di luar kota di Kuangtung di Kuangtung kayaknya tretak gitu apa truk besar gitu habis itu ada lagi ikut saudaranya lihat apa maksudnya nungguin toko juga pernah habis itu pokoknya dari banyak-banyak kerja itu akhirnya dia menabung nabung uang sama dibantu sama papanya buat akhirnya dia usaha sama temennya usaha kayak baju gitu kayak jual baju cewek itu cuman gimana ya soalnya aku tuh orangnya agak itu orangnya agak terlalu terburu-buru gitu kalau bikin bisnis itu akhirnya dulu ngeluarin uang yang enggak enggak sedikit sih menurut aku sekitar ada 100 180 lebih jutaan ya buka itu kalau dirupiahin loh ya itu aja udah beberapa tahun yang lalu itu udah bertahun-tahun yang lalu pokoknya terus ternyata akhirnya bisnisnya itu gagal gitu rugi banyak terus nggak ada pembeli soalnya dia lokasinya juga nggak tepat habis itu sasaran penduduknya pun dari pemasukan uangnya kerja mereka juga nggak tepat jadinya apa ya kerjanya apa bisnisnya akhirnya kurang bagus itu akhirnya dia menyelesaikan lah itu udah ditutup tokonya terus banyak itu di rumah kampung itu baju-baju yang enggak terjual itu masih banyak sebenarnya akhirnya jadilah baju-baju aku kalau lagi pulang kampung itu biasanya aku enggak usah bawa banyak-banyak ada baju-baju yang dulu apa suami tinggal kejualan banyak banget masakan ya satu model itu ada ada lapan macam ada baju-baju musim summer tuh banyak banget ada baju bapak-bapak anak muda-muda cowok banyak banget masih kayak enggak jual gitu rencananya sih aduh nggak tahu tuh baju diapain ya pokoknya masih banyak itu terus aku baju modelnya itu agak baju model apa ya agak tahun 2000-an gitu loh jaman-jaman kearbilan gitu itu loh model-model bajunya itu jadi aku kurang suka gitu kalau gua jalan-jalan kalau di rumah aja juga pakai terus apalagi ya habis itu dari bisnis bangkut baju itu akhirnya dia kerja lagi ikut kerja orang di oh waktu itu suami aku kerja di Beijing katanya kerja di Beijing nggak jadi pelayar restoran gitu oh bukan-bukan dia itu khusus buat kayak bikin minuman-minuman gitu terus pernah kerja di bar ada juga bagian apa ngopros minuman gitu cuman hidupan bir ya kayak kota kayak gitu mungkin kayak mix-mix gitu ya pokoknya gitu terus habis itu dapet uang akhirnya dia kenalah bos yang kerjanya rencananya di Indonesia akhir waktu itu dia 2019 dia ke Indonesia atau berapa ya aku lupa habis itu di Indonesia itu dia ikut bosnya sama ikut ngelirin orang bikin gitu ya bisnis di Indo buka ke Chinese restoran habis itu tapi yang halal ya terus akhirnya waktu itu pas aku kebetulan udah di Cina tahun berapa ya pokoknya semester 4 ke semester lima kayaknya itu aku pulang Indo pulang itu terus akhirnya kenal dia dari temen aku terus sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa kita cuman kayak cacetan gitu aja sih itu kayak kosong ya nggak ada apa-apa gitu habis itu cuman biasa kayak kayak tanya-tanya apa gitu di Cina sekarang apa-apa kayak gitu aja sih nggak ada kayak spesial hubungan gitu nggak ada terus akhirnya bisnis yang di Indonesia itu nggak bertahan lama cuma bertahan 4-5 bulan gitu kayaknya terus habis itu bangkrut habis bangkrut itu ya udah lah ya harus hanya dia balik ke Cina gitu nah dia balik ke Cina akhirnya tuh tiba-tiba dia tuh langsung cari aku gitu pokoknya ceritanya panjang sekali ya guys itu nanti aku akan bikin vlog terus gimana kita ketemu awal-awal aku akan mencerita semuanya hanya dia balik ke Cina udah balik ke Cina terus setelah kita nikah langsung tuh the point aja yang setelah kita nikah karena aku disini nggak ada nggak ada saudara sama sekali ya satu nggak ada temen juga nggak ada nggak maksudnya dari kampung nggak ada habis itu tuh akhirnya karena disini nggak ada keluarga kan aku bisa melahirkan karena masih sakit gitu ya meskipun aku normal di itu kan tau sendiri habis itu tuh masih sakit jadi aku nggak bolehin suami kerja apa kerja dulu karena gimana ya masih butuh ada yang nemenin gitu loh soalnya sebenarnya nggak apa-apa sih sama ibu mertua cuman kayak lebih sungkan gitu kan misalkan oh masa dicobokin gitu kan sama ibu mertua enggak enak itu masih kayak sungkan malu-malu gitu kan jadikan lebih open kalau sama suami itu jadi aku nggak bolehin dia kerja dulu terus waktu itu karena aku masih pokoknya luka aku masih parah jadi dia hampir enam bulan tuh nggak kerja dan tabungan kita waktu kita masih kerja di Cangsu itu maksudnya dia kerja di Cangsu itu akhirnya ya buat makan sehari-hari ini itulah aduh waktu itu tuh kita untuk berbeter puruk banget posisi apa ya keuangan kita keluarga ini tapi kayak finansial itu bener-bener aduh buruk banget pokoknya kalau ingatnya sedih banget habis itu ah papa harus nyirit lah papa harus ngerem mau ini ngerem mau itu ngerem nggak pernah beli baju sampai aduh kayak gitulah pokoknya habis itu badannya telah berlalu setelah anak aku umur enam bulan kebetulan ada saudaranya yang arsitek dia nyuruh dia ke sini terus dia ajarin nggak usah kayak belajar di dari sekolah gitu dia kursusin sendiri sama masnya kursus yang kursusin itu saudaranya dia itu terus enggak usah kasih uang gitu terus habis kalau udah bisa terus kerjanya sama dia gitu akhirnya ikut kerja sama dia masih belajar sama dia waktu itu pemasukan bulan pertama bulan kedua kan dia akan masih belajarkan Alhamdulillah suami aku tuh orangnya eh lumayan cepet ya kalau menerima ilmu mungkin kalau bahasa nggak bisa karena kalian soalnya sekarang nggak bisa bahasa Indonesia kalau itu pokoknya dia belajaran cepet banget lumayan cepet eh di bulan ketiga dia itu udah mulai ada pemasukan cuman masih dikit-dikit ya tapi enggak apa-apa ya terus apa ya harus disyukuri semua itu disyukuri habis itu mulailah bangkit dikit-dikit-dikit dari uang ke uang kita pun dikit-dikit-dikit akhirnya kita pokoknya dia semenjak belajar arsitek itu kita pindah di kota udah nggak di desa lagi karena soalnya kan saudara ini di kota habis itu udah akhirnya dari sini ke sini sekarang Alhamdulillah semakin baik pemasukan cuman masih harus tetep eh gimana ya namanya circle kehidupan itu kadang kita di atas kadang kita dibawa di atas lagi kita dibawa lagi gitu ya semoga aja kita di atas terus ya nanti amin karena aku juga udah bisa kerja maksudnya dari rumah di rumah aku ada kerjaan baju sama temenku ini aku baik bagian ngecek kualitas returan sama pengiriman dari tempat aku sini ke Kuangco dari Kuangco ke Indonesia itu aku enggak tahu itu dia yang urus teman aku yang urus terus aku juga nggak keluarin uang apapun tapi aku udah dapet gini juga cuman nggak banyak tapi Alhamdulillah ya meskipun enggak banyak tapi kalau digabungin sama aku kerjaan di luar itu lumayan digabung jadi satu waktu itu lumayan dapetnya sih lumayan soalnya sekarang itu di Indonesia kan lagi bangun rumah belum selesai tuh jadinya aku harus semangat gitu soalnya suami juga maka pelan-pelan nabung buat Adam kan udah hampir mau 2 tahun udah satu tahun 8 bulan kita harus cepet-cepet nabung sebanyak mungkin buat asuransi inilah itulah terus persiapan dia buat sekolah kalau di Cina itu TK itu enggak ada apa kalau SD SMP SMA sekarang kayaknya udah mulai deh itu gratis semuanya enggak ada SPP enggak ada uang sekolah enggak ada apa setahu aku ya kalau di Cina tapi ada tapinya anak itu harus sekolah di menurut KTP papanya misalkan papanya itu Provinsi Hunan kota Changde ya dia sekolahnya harus di situ kalau nggak gitu itu misalkan dia di luar kota itu sulit buat masuk kayak urusannya itu lebih ribet terus mungkin harus kasih uang ini itulah terus ada harus jaminan di kota tersebut kamu ada beli rumah lah inilah itulah gitu untuk jaminan itulah ya terus kalau di sini enggak dipungut uang sama sekali tapi TK playgroup itu bayar sendiri SPP uang pedaktaran uang gedung itu semuanya bayar sendiri kecuali SD SMP sama SMA kayaknya SMA udah mulai deh sekarang aku juga kurang ngerti ya karena aku masih belum SMA tuh Provinsi Changsu di Cenjang itu dia kerja jadi kayak semacam cingli gitu ya cingli kayak supervisor gitu lah ya semacam supervisor gitu terus gajinya dulu lumayan ini ngomong jujur ya dulu gajinya emang banyak gajinya itu sekitar 8000 lebih terus dia itu kayak ngatur dua tuku gitu soalnya bosnya itu ada dua tuku di kota itu terus dia ngatur dua tuku itu jadi salarinya lumayan gitu ya terus akhirnya ya namanya orang kadang di atas kita dibawa habis itu karena ada copy juga kefinanjin akhirnya kita pulang ke kampung pas pulang ke kampung kebetulan pas hari imleknya mereka pulang kampung eh habis makan dari rumah saudara magis makan-makan aku diperjalanan muntah terus-terus kayak aku penasaran apakah aku hamil akhirnya aku cek benar Oh tidak jadi sebenarnya tuh aku bukan enggak mau anak nanti bilang enggak aku tuh karena rencana itu ya namanya orang kan berhak yang merencanakan tapi ya kalau Tuhan memang harus maksudnya memberikan jalan tersebut ya sudah nggak apa-apa gimana lagi akan namanya juga takdir kita nggak bisa gimana lagi ya terus ternyata aku hamil ya ya sudah akhirnya dilahirkan akhirnya ya begitulah sebenarnya aku tuh pengen kerja dulu nabur-nabur gitu ternyata udah gimana caranya soalnya aku tuh nggak KB ya aku nggak karena kita pertama pengantin pertama aku maksudnya aku nggak pernah hamil sebelumnya jadi aku takut kalau itu apa rahimnya ada ada permasalahan gini-gini aku nggak mau dulu jadinya ya kita pakai tapi alami ya tapi gimana namanya juga takdir ternyata baby scumming ya sudah dibesarkan sekarang jadi anak yang lucu pinter nggak rewel kalau pas lagi sakit aja ya malah kalau sakit itu dia malah nggak nangis bikin orang apa ya bikin bikin orang malah khawatir gitu kalau dia lagi sakit itu Adam tuh nggak nangis malah diem gitu nggak pernah apa cuman kayak kayak ngeringi gitu ya kalau bahasa Jawa kayak gitu aja udah enggak pernah kayak yang gimana gitu pokoknya bukan aku bilang anak aku tuh bagus hebat enggak tapi emang saya sebagai pertama jadi ibu pertama kali jadi ibu jadi mama aku merasakan bahwa Adam ini anaknya nggak rewel termasuk nggak yang nakal gitu ya semoga aja sebenarnya enggak ada anak-nakal itu enggak ada biasanya anak-nakal itu bukan anak-nakal itu tuh namanya mau diperhatiin gitu biasanya anak kecil tuh kayak gitu kalau ibu aku bilang aku bilang nakal gitu ibu aku langsung marahin aku nggak boleh bilang anak kayak gitu tuh ya tapi emang bener sih nggak ada anak-nakal anak tuh kadang karena dia hiperaktif karena dia itu apa ya ingin tahunya itu rasa ingin tahunya itu tinggi jadi ini pengen coba ini pengen coba gitu ya jadi gitulah tapi dimata orang tua kadang kayak pas kita udah capek udah kesel terus dia bikin ula itu kan jadi kayak kesel gitu ya tapi kalau emang bener sih jangan bilang anak-nakal itu ada doa nggak boleh kayak gitu dia mungkin mau perhatian mamanya ya enggak sih mungkin mau jalan-jalan keluar mungkin di luar rumah itu udah busen gitu papa panik kawal hai 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 udah aku mau di dulu habis ini kita chat lagi Hai saya kembali bersama anda banget Mirsa Oke sekarang persiapan buat pakai masker-masker punyanya Thailand ini lumayan bagus di kulit enggak bikin apa ya enggak enggak ada alergi enggak ada apa malah bikin enggak mulus gitu kulit pakai ini tidak dipungut sponsor ya Hai cinta ya guys aku pakai masker ini harga nggak mahal-mahal kulit yang enggak yang murahan banget pokoknya cocok di kulit bikin kulit kebasahan kulit lebih apa ya lebih optimal Hai terus kok bikin jerawatan atau alergi bikin wajah makin mulus meskipun nggak putih ya emang dasarnya orang Indonesia kan tenet skin jadi yang penting enggak ada jerawat udah sudah bahagia biar tidak apa ya Aduh biar tidak langsung Hai aku jarang banget pakai masker seminggu dua kali minggu tiga kali paling banyak udah gitu aja Hai orangnya agak malas sebenarnya eh masker itu penting mungkin sih emang apalagi umur semakin menua ya udah udah terus ini masih banyak yang jalan-jalan hai 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 dulu waktu sami belum nikah eh belum nyana kita sering maskeran bareng ah sekarang mana-mana mau dari maskerin dikasih handbody aja dikasih sunscreen biar dia enggak gosong juga sih dia juga habis gosong habis itu balik putih lagi beda sama kita beda sama kulit orang Indo apalagi kulit saya ini ya kulit-kulit orang Jawa yang warna kuning-kuning langsat agak coklat begitu hai 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 oke ini muka aku setelah pakai maskeran sama aja habis itu cuman dipakain air terus dibersihin gitu aja nggak usah pakai facial phone udah kayak semayang eh kayaknya video hari ini sampai sini dulu besok aku akan bikin video yang lebih bagus karena hari ini eh bingung mau bikin video apa tapi aku akan berusaha sebisa mungkin ada waktu akan bikin vlog buat kalian semua terima kasih yang udah udah nonton setia nonton jangan lupa di-share like dan comment terima kasih see you next time bye 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 kiss bye kiss bye kiss bye muaaah Xiaomi Mi Popo Xiaomi Mi Mi Popo Xiaomi Mi Kaisa yaa 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 ya Terima kasih.